Intro Udah itu hasilnya dalam nomor MU, saya tahu tentang MU-nya gitu Saya beberapa waktu lalu, lagi jalan-jalan ke Pantai Aswan gitu Terus ada anak tuh, anak kelas 1 SD Pas saya tanya gitu ya, karena waktu itu kegiatannya adalah Belanja di supermarket sepuas mereka, sesuka mereka Nah saya tanya tuh, adik nanti mau beli apa gitu Nah kira-kira jawaban anak kelas 1 SD ini apa? Yuk saya pengen tahu di kolom chat Anak kelas 1 SD kira-kira yang mau dicari apa di supermarket Yuk coba cari, saya pengen tahu nih Ini pasti ada guru SD nih Oke Tika Mila, bola, coklat, mainan Es krim, jawabannya banyak banget nih Oke Dari Tangsel, terima kasih Oke, berbi permenu Es krim bener banget Ternyata teman-teman sekalian, ini jawaban yang umum gitu ya Nah anak tadi ternyata mau cari apa coba? Aku mau cari LOL Hah? Tau LOL apa-apa sekalian? Kelas 1 SD ini 7 tahun gitu ya Tinggal di Pantai Aswan di Juhan, Juang, Bandung Nah dia cari LOL teman-teman Ternyata anak saya pun yang umsianya 5 tahun Dia penggemar LOL Pertanyaannya adalah Saat guru SD pembelajaran online Pernah nggak dia share screen tentang LOL? Kalau nggak pernah, yaudah Pasti di anaknya ini ya wajar gitu Nggak tertarik sama pembelajaran gurunya gitu Mbak Dama, aku sekolah muslim Masa mau sharing LOL? Cari bu LOL muslim yang pake kerudung gitu Kenapa? Karena memang kita nggak bisa menafikan gitu Kesukaan anak-anak gitu Yang kita kejar Bapak Ibu sekalian gitu Sekarang selebgram yang lagi rame siapa? Ata misalnya Makanya mungkin kita bisa pake Misalnya ya, karena ada beberapa Anak-anak SD itu suka sama Gen Halilintar gitu Meskipun kadang kita berpikir Gen Halilintar apa sih? Ingat bu, belajar itu tentang siapa? Tentang mereka Bukan tentang saya gitu Tentang value-nya kita bisa sesuaikan gitu Mungkin ada beberapa yang nggak pas gitu Makanya kita misalnya bisa pake Anak-anak siap Kalau saya bilang asyap ya Oke, yang asyapnya paling keren Langsung dapet lima bintang dari ibu Misalnya gitu Yuk kita mau mbak asyap dulu Saya pengen lihat nih Ada mas Dian Ada mbak Sisi Ada ibu Umi Dan pak Fedinal Yang asyapnya paling keren siapa ya? Anak-anak siap? Asyap Asyap Nah terus nada-nada diubah-ubah sama mereka Nggak apa-apa kita ikutin gitu Meskipun saya bukan penggemarannya Atta gitu Kemarin Eh bukan kemarin Tadi pagi lucu gitu Saya lihat di Youtube tuh kan ada cara kita ngelihat trending nih Bapak-Ibu caranya gini nih ya Biar nanti kita bisa lihat Jangan-jangan di Aner kita belum tahu ya Cara lihat trending di Youtube Ada yang udah tahu? Nah, kayaknya banyak yang belum tahu Kalau banyak yang belum tahu Saya bantuin untuk cari tahu Nah, kita lihat ya Caranya adalah Saya share screen dulu Ini penting Bapak-Ibu Kayak hal sederhana Hal simple gitu Tapi believe me gitu Anak-anak kita itu udah anak-anak Youtube gitu Daripada kita mengeluh gitu Kok nonton Youtube terus? Udah aja deketin mereka dengan cara kita mengenali Youtube kayak gimana Nah, ini nih yang disini yang kelihatan di layar ya Sebelah kiri itu ada tanda trending Ada tanda trending Nah, saya tertarik sama yang trending yang disini nih Kakang Nanda nih tulisannya Ini tuh pada nonton ya Disini ada 4,9 juta views Jadi ada hampir 5 juta orang bu nonton Pas saya Yang lucunya gini Pas saya nonton gitu ya Sama suami Langsung kita bukanya gini Eh, apaan sih gitu ya Mungkin buat kita gitu ya Eh, nggak penting banget Apaan sih dia gitu ya Kata suami gitu Karena saya mungkin jarang nonton Kayak gitu gitu ya Hunya apanya gitu ya Maksudnya kita ketawa tuh Menurut kita garing gitu Tapi menurut mereka Itu bisa jadi sesuatu yang wow banget gitu Nah, so teman-teman sekalian Berkaitan dengan Bagaimana cara mereka suka Tau Mereka suka gimana Betul Bikin survei Bikin survei kecil-kecilan gitu ya Atau kayak tadi Bikin mentimeter Eh, apa sih paling kalian suka gitu ya Diketik aja pakai mentimeter Apa yang kalian suka Oh, nah Ketik Atau misalnya via WhatsApp gitu Nah, atau Kalau saya kadang suka pakai toolsnya Caranya adalah nanya ke Saudara saya yang seumuran sama mereka Biasanya nggak beda jauh tuh Nah, kita bisa mulai dari situ ya Nah, gali yang pertama adalah Tipe mereka apa teman-teman sekalian ya Karakter mereka seperti apa Terus yang kedua berkaitan dengan Kebutuhan mereka apa Ingat ya Kebutuhan mereka apa Kebutuhan ini beda sama yang karakter tadi Kebutuhan itu relate sama Umur segitu Dia tuh lagi butuh diapain sih Itu pasti beda Setiap stage usia beda Yang PK gitu ya Yang SD Yang SMP Itu beda-beda banget gitu Cari tahu Googling kebutuhan mereka apa Lalu relatekan ke mereka Hubungkan ke mereka LOL-nya tapi tetap dipakai Tetap Nah, materi pelajarannya Sebisa mungkin kita relate sama Kebutuhan mereka Kita cari tahu Oke, tentang Zat cair, zat padat Zat gas gitu ya Apa sih hubungannya sama Kebutuhan mereka saat ini Jangan dipisahkan Bapak-Ibu sekalian Jangan dipisahkan Itu dua hal yang penting banget ya Oke, good Nah, itu Langkah yang pertama Yaitu kita harus mengecek dulu Analisa peserta kita secara detail Karakternya seperti apa Tipikalnya seperti apa Background keluarganya seperti apa Tentang dianya Yang kedua adalah Tentang kebutuhannya Dia butuh apa saat ini ya Oke Kalau ada yang mau tanya Boleh ya Silahkan di chat Boleh atau di unmute Boleh langsung aja tanya Nah Yang kedua adalah Yang kedua Teman-teman sekalian Adalah tentang Skenario 045 045 Tadi saya sudah sempat share sedikit 045 itu apa Jadi biasanya Kalau saya Sama tim saya di AH Saya Akan Apa ya Akan Akan Tide di waktu gitu ya Saya paling lama ngobrol kayak gini Sharing kayak gini Ngomong Terus itu Mungkin around 15 sampai 30 menit gitu Nah Kenapa? Karena 45 menit itu Sebenarnya batas gitu ya Batas dimana mereka ini Harus change Ke konsentrasi baru Mereka butuh Apa namanya ya Penyegaran lagi gitu Nah biasanya Saya karena bertim Ada yang bagian I speaking gitu ya Saya bagian materinya gitu Nanti kita create tuh Bapak-Ibu sekalian Dan kita create itu Konsentrasi itu Kayak huruf V gitu ya Kayak huruf V Jadi di ujung depan Kayak huruf V gitu Di ujung depan sini Itu naik pas awal-awal Karena dia akan melihat Akan memutuskan Dalam satu menit ini Bakalan menarik gak sih Ini gurunya gitu ya Nah kemudian Ke bawah gitu ya Makin turun Makin turun Makin turun Makin turun Nanti di akhir Tinggi lagi Nah kenapa Bel sekolah itu Paling dinanti gitu ya Karena Nah mereka udah mulai naik lagi Sama kayaknya Anak saya yang TK pun Juga merasakan hal yang sama Ih kapan sih boleh live meeting gitu ya Menanti banget hari Sabtu Minggu gitu Itu saya termasuk yang sedih Kenapa? Karena anak saya jadi Benar-benar ada yang salah mungkin Sama saya Untuk memfasilitasi belajarnya gitu Jadi sesuatu yang gak asik gitu Nah gimana caranya Saya selalu pakai yang metode 045 tadi Konsentrasi maksimal di 45 menit Dan dalam 45 menit itu pun Kita harus mengkreasikan berbagai cara Supaya peserta info Supaya peserta terlibat Nah saya akan menampilkan Contoh ini ya Contoh training Atau pembelajaran yang biasanya Saya bawakan ke adik-adik latih saya Atau siswa latih saya Biasanya materi yang saya bagikan Memang bukan materi pelajaran ya Tapi mungkin ada irisan-irisan Yang nanti bisa teman-teman Pelajari dari aktivitas itu ya Oke Saya share screen dulu Ini di Youtube juga ada Nanti teman-teman bisa melihat di Youtube Sebentar ya Oke Saya close dulu satu Youtubenya Nah saya share screen dulu Oke Nah Udah kelihatan ya Mbak Sisi Udah kelihatankah Ada sesuatu di layar Oke Nah saya memperlihatkan ini Bapak-Ibu sekalian Di sini ada contoh pelatihan Yang biasanya saya bawakan Ke anak dan remaja nih ya Nah ini contoh Sambil saya cerita sedikit Itu saat video ini berjalan Apa sih yang saya ajarkan Ke teman-teman peserta gitu Nah pelatihan saya ini Berkaitan dengan Pelatihan ujian nasional Jadi bagaimana sih Anak-anak bisa mendapatkan Nilai 10 di UN Nah ada 3 materi utama Yang biasanya kita share ke peserta gitu Ada 3 pesan utama Yang kita sebut 3B B yang pertama adalah peserta-peserta kuat B yang kedua berusaha sungguh-sungguh Nah B yang ketiga itu Berbagi sebanyak-banyaknya Nah Itu dari jam Setengah 7 pagi Sampai jam 5 sore Alhamdulillah itu peserta masih on terus gitu Kenapa kerat tadi Kita pakai 6, 4, 5 tadi Selalu ada refreshment Selalu ada aktivitas Selalu ada yang bergerak gitu Yang kita lakukan di beberapa titik ketika Kita tahu bahwa konsentrasi siswa Bisa jadi akan turun gitu Nah Kegiatannya seperti apa Nanti kita bisa lihat bareng disini ya Nah ini mulai dari pengkondisian awal ya Pengkondisian awal Kita regresasi peserta dan sebagainya Dan sebelum tahap ini pun Saya pasti udah ngecek ke guru-guru Mana special siswa gitu Siswanya karakternya kayak gimana Mereka kira-kira pendekatannya Lebih suka kayak gimana Ini seperti apa Topik obrolannya Itu kita udah sharing dulu Ke gurunya sebelumnya Nah di awal Kita mengkondisikan siswa untuk Siap sama kita gitu Nah Kita sesuaikan tentunya Dengan kebiasaan yang dimiliki sekolah Itu seperti apa gitu Nah saya termasuk orang yang Untuk melakukan seperti ini Nggak terlalu bisa gitu ya Bisa tapi nggak semaksimal teman saya Nah biasanya kita berbagi tugas sama tim gitu Oh mana bagian untuk cheer up anak-anak gitu Nah kan selalu saya bilang ke teman-teman Kalau anak-anak bummer ini jangan mulai gitu Nah itu kita udah sambut dengan tepuk tangan Apa kayak pos kayak gitu Tersemangat gitu Ini supaya apa Supaya mereka bener-bener ngerasai Gue yang berhati-hati Nah ini misalnya ada Apa Kita nyebutnya lead face matter ya Anak-anak Terinteraksi gitu Itu di awal Kita bangun dulu Kemudian ini saya skip ya Karena ini sambutan dari pihak prinsipnya Dari sekolahnya Nah boleh teman-teman perhatikan ini ya Bagian di sini nih Kita tuh mengenalkan siswa Apa nama kita kesiswa Tapi dengan gerakan gitu ya Yang lucu-lucu gitu ya Yang membuat anak kita senang Dan habis itu mereka disuruh Untuk mengikuti gerakan kita gitu Nah biasanya teman-teman tuh Ekspresinya macam-macam di tim saya gitu Ada yang pakai ngesot-ngesot Kayak Susan ngesot Ada yang pakai gaya yang asyaf Kayak gitu Beda-beda gitu Misalnya damai gitu ya Dengan gaya kayak gini Terus anak-anak suruh ngikutin gitu Nah itu supaya apa Supaya kita tadi terlibat sama mereka gitu Oke Saya klik lagi ya Kemudian Kalau anak-anak sudah ready Biasanya baru Saya mulai masuk nih gitu Tapi saya pun tadi ya Ada emang kan enak punya tim gitu Kalau gak punya tim gimana Bisa tetap bisa teman-teman sekalian Artinya kita harus memainkan peran tadi Yang peran heboh di depan sama kita gitu ya Peran pas bagian wise-nya atau materinya juga sama kita gitu Nah itu kita harus perankan Nah teman-teman bisa lihat nih Dari mulai bahasa tubuhnya Kita gak berdiri di satu titik Kita ngajak anak-anak untuk interaksi Kita tanya mereka yang angkat tangan Dan sebagainya Itu Apa Kita pakai semuanya gitu Harapannya kita Harapannya tadi Kalau 45 Benar-benar Membuat mereka Oh iya ya Seru nih gitu Aku terlibat terus gitu Aku gak yang cuman diem Nah kita bisa refleksi Melihat kembali Reflek kembali Selama ini pembelajaran kita Apa kita melibatkan peserta Apa enggak gitu Oke ya Ini saya skip Saya bagian di awal itu Kayak ngejeliskan value-nya apa Mereka harus kayak gimana Nah Karena ini pelatihan sih Artinya saya harus melatih mereka bisa Maka ada bagian yang kita latih mereka Supaya bisa Nah itu Bagiannya apa Nah ini contoh ini Aktivitas mematakan pensil Nah ini juga bagian tadi Dari 045 Harus ada aktivitas Harus ada praktik langsung gitu Di awal saya cerita Tentang pentingnya kita Mengalahkan gitu ya Atau membuang perasaan-perasaan Inferior kita Perasaan-perasaan Enggak mampu kita Nah ini kemudian Kita Mainkan sama mereka Ada yang enggak berhasil Nanti kita review Itu mereka dapat pengalaman Yang wow momentnya Sama kita gitu Dengan aktivitas yang kita create Apa itu memungkinkan Pelajaran matematika Menggunakan ini Mungkin banget Bapak Ibu sekalian Mungkin banget gitu ya Ingat bahwa kita kan Sedang menumbuhkan anak-anak Target kita Anak-anak bertumbuh Anak-anak jadi Jadi pinter Jadi mengerti sesuatu Dan kita bebas Menggunakan berbagai tools Berbagai cara gitu Nah ini juga masih sama Ini kegiatan lagi gitu Jadi anak-anak benar-benar Apa ya Ya diberikan ruang gitu Untuk dia Infot langsung Untuk lidah langsung gitu Dan kita pun Harus punya spirit yang Yang sama gitu Kalau anak-anak ini kan Lagi dibangun Motivasi Semangatnya Untuk melakukan yang terbaik Untuk dapat nilai sepuluh Saya sebagai guru Sebagai mentor mereka Juga harus melakukan Sesedikit lagi ya Teman-teman Review Kemudian Ini adalah bagian Dimana saya Ini bukan sekedar game Sekedar saya menurunkan Permainan ini Bukan Anak ini lagi belajar Tentang pentingnya Berproses Pentingnya bertahap Dalam melakukan sesuatu So akhirnya Games-nya Permainannya pun Kita ambil Supaya mengarah ke sana Gitu ya Nah akhirnya Yang terjadi ini Sekarang jam 2 siang Kalau gak salah Jam 2 siang Jadi mereka masih On terus Tertarik terus Sama pembelajaran kita Dan saya yakin Bapak-Ibu guru juga Bisa melakukan itu Gitu Nah nanti Kayak I speak-nya apa sih Yang cocok buat online Game apa yang cocok buat online Oh banyak banget Tinggal nyari di Youtube Itu udah banyak banget Nanti boleh diskusi Dengan saya juga Nah karena value Yang saya Tumbuhkan di anak-anak ini Adalah Gimana cara mereka Menjadi seorang Fighter Gitu ya Nah kita ada Games puncak Games final Yang mereka harus Lakukan nih Gitu Mereka harus membawa api Dan itu gak boleh padam Dan ini biasanya Anak-anak dapet banget Valuenya disitu Gitu Nah ini Alhamdulillah gitu Efeknya luar biasa Gitu Banyak anak-anak yang akhirnya Berubah mindside Dan akhirnya Berhasil juga Memperoleh nilai terbaik Nilai 10 Dan sebagainya Di sekolahnya Nah Kemudian Di bagian akhir Setelah mereka Menuliskan target pencapaiannya Kita juga libatkan Kalau tadi udah fisiknya Kita gerakkan Gitu ya Knowledge-nya kita isi Nah mereka juga punya bagiannya Di hati Bapak-Ibu sekalian Gitu Nah kita ajak mereka Untuk berdoa Untuk meminta Secara spiritual Seperti apa Gitu Jadi Akhirnya apa Semua yang Siswa kita itu Kita penuhin kebutuhannya Gak juman kebutuhannya Angkat ilmu Tapi dari knowledge-nya Dari hatinya Gitu ya Dari hubungan Sopan cipta Kita temuin Gitu Nah sekali lagi Ini dirilat sama temanya Karena firma saya adalah Supaya mereka Bisa lulus dengan Olin 10 Dan disini ada juga Pas waktu itu kita Set up dengan parenting Orang tuanya gabung Disini Mereka nulis surat Orang tuanya juga Pas waktu sesi parenting Mereka nulis surat Dan akhirnya ketemu di ruangan ini Untuk saling memberikan Restu Sangat tersemangat Buat anak-anaknya Nah Sampai disini Mbak Sisi mungkin Ada yang mau bertanya dulu Boleh silahkan Mbak Sisi Sebelum sedikit lagi Kita lanjut Mungkin bisa dikecilin dikit Videonya Boleh Siap Siap Oke Bapak Ibu Guru Atau Ayah Bunda Mungkin ada yang ingin ditanyakan Ke Teh Dama Terkait Dengan Pembelajaran kita hari ini Silahkan Gue langsung Di unmute Atau Ingin Ditulis di kolom chat Juga boleh Silahkan Atau Sambil Minum-minum Dulu Enaknya Dari Pembelajaran online ini Adalah Kita bebas ya Untuk Seperti saya nih Amunisinya siap terus Di sebelah Baik Mungkin ada yang ingin bertanya Silahkan Oh Itu Bang Ferdi Tangan atau enggak Bang Ferdi Oh enggak Begini-begini Ini Bukan Mas Sisi Oh bukan Oke Apa kabar Pak Guru Baik Baik Sedang menyimak Sekian kusuknya Mas Sisi Masya Allah Luar biasa Saya terbiasa Memanggil Bang Ferdi Sebenarnya dengan Panggilan Siku Ya Iya Iya Bapak Ibu yang lain Bapak Ibu guru yang lain Silahkan Kalau ada yang ingin Ditanyakan Oh ada yang mau bertanya nih Dari Sebentar Namanya agak panjang nih Dari SMKN 5 Tangsel Oke Soalnya Ini sepertinya nih Namanya Ala-ala Kekinian banget ya Yang diterapet-terapet Dan besar-kecil Langsung menerapkan Tadi Seperti siswanya Oke Ini dari SMKN 5 Pertanyaannya adalah Beliau adalah guru Guru salah satu mapel Farmasi Mbak Dama Iya Iya Oke Pertanyaannya yang begini Saya lakukan Saat ini saya Untuk pembelajaran yang telah saya lakukan Saya minta mereka untuk Praktikum mandiri Dengan menggunakan alat dan bandi sekitar mereka Kemudian mempresentasikan Apa yang telah mereka kerjakan Kemudian saya akan menanggapi Apa yang mereka kerjakan Bagaimana Cara Membuat siswa Menyukai Apa yang mereka kerjakan Dan Menghindarkan mereka Dari perasaan Inferior Kemudian Apa yang dihasilkan Tidak sesuai dengan teorinya Karena kami praktikumnya Tidak dikontrol Oke Silahkan Yes Keren banget nih Thank you Ibu yang sudah Sharing Untuk pertanyaannya Nah ini challenge juga ya Untuk pelajaran kimia Karena Gurunya mungkin Tidak bisa lihat langsung Untuk mengontrol langsung Kalau lihat mungkin bisa ya Bagaimana ya Caranya mereka suka Melakukan itu Nah ini dari versi saya Nanti Pak Fadinal juga boleh menambahkan Karena video ini Pinter banget ya Tentang kurikulum dan sebagainya Nah Yang terbayang oleh saya Balik lagi Ibu Ke teori yang pertama tadi Atau langkah yang pertama tadi Adalah Kita cari tahu Apa kesukaan mereka Yang kemudian Terima kasih telah menonton